Mitra NASA tercinta, dimanapun Anda berada, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Agus, tepatnya di Desa Delimas, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, dimana Pak Agus Sulisti Arso telah menggunakan produk NASA selama 3 periode. Perkenalkan, nama saya Agus Sulisti Arso, alamat saya Desa Delimas, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Jumlah populasinya berapa ini Pak, keseluruhannya? 7.000, umur yang sekarang ini 31 hari. Saya menggunakan POC NASA, Viterna, dan Harmonic. POC NASA saya sudah habis 13 botol, kemudian Viterna-nya habis 22, dan Harmonic-nya habis 6. Cara pemakaiannya begini Pak, jadi umur 1-15 hari, saya menggunakan campuran POC NASA dan Viterna dengan perbandingan 1 botol-1 botol. Kemudian saya tambah, Harmonic itu sekitar 4 tutup. Kemudian dari umur 15 sampai dengan hari ini, saya tambahin Viterna-nya dengan perbandingan menjadi 1 POC NASA, 2 Viterna, dan setengah botol Harmonic. Saya memberikannya itu pada malam hari, dosisnya itu saya ikuti tetap 1 ml per liter air. Informasinya berapa periode Pak, bapak sudah menggunakan produk NASA? 3 periode ini Pak. 3 periode ini? Iya. Kalau menurut saya Pak, itu perkembangannya ya memang sangat luar biasa. Saat pertama kali kita memberikan NASA itu agak kaget sedikit karena lonjakan pakan Pak. Jadi dari pemberian yang pertama itu sekitar 3-4 hari pakan langsung penceng, tapi ternyata diikuti dengan pertumbuhan berat badan Pak. Jumlah pakan yang habis dengan populasi 7.000 ekor berapa Pak? Itu kemarin saya habis 451 sat Pak. Itu dengan lama pemeliharaan rata-rata? 34,1 hari. Hampir ada perbedaan tidak Pak, kira-kira jumlah pakan yang dihabiskan? Antara sebelum menggunakan produk NASA dengan setelah menggunakan produk NASA Pak? Kalau pakan saya rasa masih seimbang Pak, Tapi yang jelas itu berat badan yang dicapai itu lebih maju. Hasil yang dicapai itu ternyata lebih banyak Pak. Terima kasih telah menonton! Sebelum menggunakan NASA, berat badan itu sekitar 1,9 sampai 1,95. Dalam waktu berapa hari? 35 hari. 35 hari setelah menggunakan NASA? Setelah menggunakan NASA, itu dengan pakan yang sama, itu sekitar 34 hari, ternyata beratnya sudah mencapai 2 kilo. Sudah-sudah 2 kilo Pak ya? Nah kemudian dari angka kematian Pak, sebelum menggunakan produk NASA, berapa Pak rata-rata kematiannya? Rata-rata kematiannya itu sebelumnya ya 6,2, sekitar 6,2, 6,3 gitu Pak. Kemudian setelah menggunakan produk NASA Pak, kira-kira berapa persen Pak? Hanya sekitar 5,17 persen Pak. Sebelum menggunakan NASA, saya FCR itu sekitar 1,8 Pak. Kemudian setelah menggunakan produk NASA? Setelah menggunakan produk NASA, 1,68 ya. Ya, 1,68 persen Pak ya. Nah itu dari kesehatannya bagaimana Pak? Kalau dulu memang ya Pak, saya setiap kali penimbangan 1 DO itu kadang-kadang yang dikembalikan dari mobil itu antara 5 kadang-kadang pernah nyampe sampai 10 ekor. Tapi ternyata setelah saya pakai produk NASA, paling kadang 1 DO itu hanya 1 ekor, 2 ekor, bahkan ada yang tidak ada yang kembali Pak. Artinya semua yang tertimbang itu bisa diangkut, kakul semua gitu. Oke, luar biasa Pak ya. Dari bau Pak, bau kotoran sendiri, apakah ada perbedaan? Kalau menurut saya itu untuk kotoran itu ya ada perubahan Pak. Itu ya namanya kotoran tetap bau, tapi paling tidak setelah pakai NASA itu bisa berkurang. Kemudian dari wujudnya itu nampak lebih kering. Itu kalau tidak setelah Bapak juga tadi untuk perangkap alat-alatnya pakai produk NASA juga Pak ya? Pakai apa itu Pak? Pakai metilat Pak. Pakai metilat, ya Pak. Bisa disampaikan Pak, labah bersih Pak ya? Labah bersih atau keuntungan bersih antara sebelum dengan setelah menggunakan NASA, itu berapa rupiah Pak? Sebelum pakai NASA, itu rata-rata per ekor saya hanya mendapatkan sekitar Rp1.850, Pak. Rupiah. Rp1.850 per ekor. Itu sebelum ya? Itu sebelum menggunakan NASA. Setelahnya Pak? Kemarin setelah menggunakan NASA, ternyata saya mendapatkan rata-rata per ekornya itu Rp3.394. Jadi ada selisih? Rp1.544. Ada selisih sekitar Rp1.544, Pak ya? Pengeluaran produk-produk NASA per ekornya berapa rupiah Pak? Rp1.650 per ekor. Jadi masih ada selisih berapa Pak setelah dikurangi dengan produk NASA? Berapa masih ada keuntungan bersihnya Pak? Kalau sudah dikurangi dengan produk NASA itu sekitar Rp1.384 masih ada selisih Pak. Per ekor Pak ya? Per ekor. Per ekor. Itu kemudian dikalikan angka yang hidup rata-rata tadi? Sekitar Rp6.750. Jadi bisa berapa Pak itu kira-kira? Rp6.750 kali Rp1.384? Rp9.342.000. Luar biasa Pak ya. Ini kan Pak Agus sebagai plasma Pak ya? Plasma ya. Itu penggunaan vaksin maupun obat-obatan setelah menggunakan NASA. Ini apakah ada perbedaan Pak? Karena itu sebanyak pencegahan ya tidak ada bedanya Pak. Artinya selama menggunakan NASA, kondisi ayam kan tetap sehat dan sebagainya. Tapi sehabis vaksin itu biasanya banyak yang agak patuk-patuk. Itu ternyata ini kemarin tidak ada Pak. Dipercaya saja bahwa NASA itu ternyata luar biasa. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Alhamdulillah, setelah saya pakai produk NASA, terjadi peningkatan produksi di peternakan ayam beriru saya, otomatis pendapatan pun meningkat. Yang kedua juga masalah lingkungan. Dengan pakai produk NASA, masalah polusi bau sama polusi lalat bisa teratasi. Karena dengan produk NASA kotoran jadi lebih kering, lalat ini juga relatif berkurang. Apalagi saya juga pakai produk NASA untuk perangkat lalat ini saya pakai nate lat. Saya sudah sangat yakin bahwa di NASA lah masa Jepang saya di peternakan. Demikian, Mita NASA, reporter HP, kameramen Agus Saki melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Salam NASA!